Oke, kali ini kita mau mereview ya bohlam terbaru. Jadi ini bohlam versi upgrade dari double cooper PCB. Ya, bohlam ini dengan teknologi double cooper PCB. Bohlam ini versi upgrade dari double cooper PCB chipnya CreeX HP 52nd Generation. Ya, kenapa sih kita harus upgrade dari XHP 52nd Generation ke versi ini? Karena ya namanya orang pasti mau membeli LED yang lebih terang, lebih terang, wattnya lebih gede. Bener nggak? Nah, di versi XHP 52nd Generation sudah mentok wattnya. Walaupun yang beli versi terakhir sudah kita upgrade, tapi wattnya sudah mentok. Nah, sudah mentok akhirnya kita harus mengganti teknologi chipnya. Kita harus mengganti teknologi chipnya, tetapi dengan body yang sama dan full upgrade. Jadi ini versi terbaru penggantian chip, wattnya lebih besar, kipasnya lebih kencang. Jadi itulah versi upgrade. Jadi apa bedanya dengan yang versi dulu? Ini adalah versi upgrade. Dengan wajah baru berwarna merah-hitam. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu. Di LED-nya ada emboss tertulis Juragan Lampu. Ya, Anda bisa lihat tertulis Juragan Lampu. Jadi ini adalah produk kita. Semua LED ini teremboss Juragan Lampu. Anda bisa lihat ya. Oke. Dan ada stiker segel Juragan Lampu. Jadi barang ini bergaransi. Jika rusak, Anda silakan komplain ke kita. Kita akan tukarkan dengan yang baru. Ya, jadi inilah versi terbaru. Kita mempunyai tipe HB3, HB4, HIR2, 9005, 9006, 9.012, H7, H11, H16, H8, H9, H4. Nah, semua kita punya lengkap. Tipe H1, semua juga punya. H3 juga ada. Jadi ini versi upgrade, versi terbaru dari double Cooper PCB. Apa itu double Cooper PCB? Itu adalah teknologi pendinginan. Ada dua buah batang tembaga di tengah untuk menarik panas. Untuk membuang panas. Jadi sistem teknologinya pendinginan sudah generasi kedua atau generasi ketiga. Double Cooper PCB. Philips Osram Single Cooper. Ini double Cooper. Ya. Double Cooper PCB. Watt-nya naik. Ada yang 42 Watt. Ada yang 48 Watt. Ya. Nah, 42 Watt ini sebenarnya kalau spesifikasi pabrik bilangnya 45. 48 Watt itu spesifikasi pabrik bilangnya 50 Watt. Nah, ada yang tetap Watt-nya 30 dan ada yang sudah di upgrade. Ya. Oke. Nah, kita perkenalkan dulu produk baru ini. Jadi, kita mempunyai tipe HB3. Ya, ini hanya sebagai perwakilan saja. Karena kalau kita kasih lihat banyak Anda bingung sendiri nanti. Tetapi Anda bisa simak review saya. Ya, tipe HB3, tipe HB4, tipe H11, dan kawan-kawannya tipe HIR2, dan kawan-kawannya itu 42 Watt. Ya. HB3, HB4, HIR2, H11 itu 42 Watt. Nah, sedangkan di tipe H7, ini tipe HB3, ini tipe HB3, HB4, HIR2, tipe H11, H8, H9, H16, itu 42 Watt. Jadi, ini terbagi menjadi tiga kelompok di tipe ini. Ini di 42 Watt, real. Ini di 48 Watt, real. Sedangkan di tipe H4-nya tetap 30 Watt. Ya, jadi ada tiga pengelompokan. 30 Watt, 42 Watt, 48 Watt. Kalau spesifikasi pabrik ini 50, 45, ini 35. Tetapi kita ukur menggunakan real Wattmeter. Ya, Anda beli barang, beli semangka, beli buah mangga, beli duren, realnya, beratnya ditimbang menggunakan alat ukur timbangan. Ini juga realnya kita ukur menggunakan alat ukur yang namanya Wattmeter. 48 Watt, 42 Watt, 30 Watt. Ya, ini dari pengelompokan Watt-nya. Ya, dari pengelompokan Watt-nya. Makin gede Watt-nya tentu makin terang. Ya, versi lama adalah 30 Watt semua. Versi lama 30 Watt semua. Sekarang ini versi baru, terjadi pengelompokan Watt-nya. Apa yang di-upgrade? Satu, Watt-nya tadi saya sudah sebutkan. Kedua, chip-nya. Chip-nya di-upgrade, fokus lebih bagus. Saya jamin, saya sudah mencoba sendiri. Ketiga, kipasnya. Dan bodi pendinginannya dari bahan campuran lebih bagus untuk melepas panas. Selalu saya bilang, LED ini musuhnya adalah dipanas. Makin panas, dia makin ngedrop. Makin panas, umur makin pendek. Makin panas, makin cepat meredup. Jadi kita upgrade, upgrade, upgrade terus di masalah pendinginan. Ya, pendinginan itu ya satu dari kipas. Kipasnya lebih kencang, lebih tahan air. Ya, nah kipas lebih kencang ini juga kita berdasarkan fakta. RPM-nya 10.000 RPM kita ukur menggunakan takometer. Bukannya asal-asal ngomong. Ya, asal-asal ngomong. Tidak. Jadi diukur berdasarkan fakta menggunakan takometer dari yang versi lama ke versi baru kipasnya lebih kencang. Utarannya ya, lebih cepat untuk melepas panas. Ya, double cooper PCB, bodi pembuatannya, bodi heatsink-nya lebih cepat untuk melepas panas. Nah, ini adalah versi lama ya, dari Kree double cooper. Ya, kalau Anda sudah mengenal tipe ini, jadi ini adalah versi terbaru, versi upgrade. Banyak orang yang bilang, wah produk saya sama dengan tetangga sebelah. Banyak produk saya sama dengan si itu, si Anu, si siapa. Tidak masalah Anda mau beli di saya atau beli di tempat lain. Intinya adalah kita harus menjual barang, harus ada yang beda daripada orang lain. Kita harus mempunyai keunggulan. Selalu saya bilang, LED saya adalah versi upgrade. Apa yang di-upgrade itu adalah kipasnya atau dari watt-nya. Ya, makanya kenapa LED yang saya jual pasti lebih mahal dibandingkan tetangga sebelah. Karena kita memesan khusus, ya, spesial upgrade sesuai apa yang saya request. Pabrikan sanggup, ya tentu ada biaya lebih yang ditambahkan. Oke, tak masalah. Yang penting adalah kita mempunyai LED yang lebih baik daripada tetangga sebelah. Seperti itu, ya. Oke. Kalau Anda tahu, LED ini adalah legend. Legend ini dalam arti kita sudah menjual 3-4 tahun. Ya, tipenya Cree XHP 50 second generation double copper PCB. LED ini hanya 30 watt. LED ini hanya 30 watt dan kita hanya bisa upgrade paling sampai 35. Kipas angin juga kita bisa upgrade lebih cepat, ya. Kita mau lebih terang lagi. Nah, lebih terang lagi tentu kita tidak bisa menggunakan XHP 50 second generation. Kita harus menggunakan XHP 70 second generation. Nah, kenapa kita tidak menggunakan XHP 70? Kenapa kita tidak bangun dari tetap chipnya Cree? Ya, satu, kita beralih ke chip lain karena, satu, chip Cree kelihatannya sudah tidak bangun. berkembang. Ya, tidak ada update terbaru atau tidak ada upgrade terbaru yang mengembirakan. Ya, itu menurut saya loh. Saya tidak tahu di luaran bagaimana, tetapi intinya adalah chip Cree makin sulit untuk didapatkan di pasar dan tidak ada perkembangan yang begitu signifikan. Ya, itu satu. Kedua, ya, kedua, chip-chip otomotif, ya, itu bentuknya persegi panjang. Sedangkan Cree bermain di bujur sangkar. XHP 50 bujur sangkar adalah 50 x 50 mm. Jadi, artinya apa? XHP 50 itu adalah chip yang bujur sangkar. Anda tahu bujur sangkar? Ya, saya jelaskan dulu. Bujur sangkar itu adalah sisi sini dengan sisi sini itu adalah sama. Kalau ini namanya persegi panjang. Sisi ini lebih panjang dibandingkan sisi satunya lagi. Ini persegi panjang. Nah, kalau bujur sangkar, sisi sini dengan sisi sini sama. Berbentuk kotak jadinya, bujur sangkar. Ya, nah, chip XHP, ya, Cree, pabrikan dari Cree, kebanyakan mereka membuat chip pasti bujur sangkar. 0,3 x 0,3. 0,35 x 0,35. 0,5 x 0,5. 0,7 x 0,7 satuannya adalah cm, ya, yang tadi saya sebutkan. Atau mm 70 x 70. Jadi, artinya apa? Bentuknya, bujur sangkar. Lebar dari sini ke sini dengan dari sini ke sini itu sama. Ya, bujur sangkar. Nah, kenapa saya dulu tidak menjual XHP 70? Sebenarnya kita bisa merequest waktu itu menjual ini menggunakan chip XHP 70. Permasalahannya adalah Banyak buyar, banyak glare, banyak tidak fokus. Kenapa? Karena 0,7 lebar itu terlalu lebar. Ya, terlalu lebar. Jadi, sinarnya banyak bocor. Ya, sedangkan chip-chip otomotif itu kebanyakan persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Ya, nah, kita lihat halogen. Kita lihat anatominya halogen. Halogen itu, ya, filamen di dalamnya ini pasti memanjang seperti jarum. Bukan melebar. Memanjang. Ya, seperti jarum tapi memanjang. Kalau yang sudah dipecahin, Anda bisa lihat, ya, ini adalah filamen. Saya tidak tahu fokus atau tidak handphone saya, karena dekat banget. Ini harus makro, mustinya. Ya, ini ada filamen. Filamen ini memanjang. Seperti jarum ini memanjang. Saya tidak tahu ini fokus tidak atau burem. Pokoknya, intinya Anda bisa lihat sendiri deh halogen di rumah Anda atau di mobil Anda. Itu bentuknya memanjang. Bukan melebar. Ya, seperti jarum. Nah, kalau kita pakai XHP70, kita mau lebih terang, itu banyak buyarnya, banyak glarnya. Sedangkan lampu otomotif itu terang memang wajib. Wat gede wajib. Looks gede wajib. Fokus juga wajib. Terang doang, wat gede, tetapi tidak fokus. Juga percuma. Dalam bahasa Mandarin ini orang bilang moyung. Tidak berguna. Wat gede. Looks gede. Tapi tidak fokus. Moyung. Led yang bagus. Watnya gede. Looksnya gede. Fokus. Nah, XHP70 sudah pasti tidak bisa fokus. Karena kenapa? Terlalu lebar. Karena chip otomotif persegi panjang bentuknya. Tidak bujur sangkar. Nah, makanya kita tidak mengupgrade ke XHP70. Tetapi kita mau membuat dia lebih terang. Bagaimana? Nah, akhirnya lahirlah chip ini. Ya, chip ini. Nah, di H7 sudah 48. Di tipe H11 HB3 ini dan saudara-saudaranya di 42. Di H4 tetap 30. Ya, jadi sejarahnya begitu dulu. Kita kasih tahu. Ya, jadi kita mendesain atau kita merequest untuk membuat ini led. Jadi, ini adalah led sebenarnya hasil request-an saya yang kita bangun. Ya, yang kita bangun. Jadi, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Oke, di situ dulu Anda paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Jadi, ini sudah model lama. Kita tetap masih menjual karena masih banyak orang juga yang mencari karena ini led sudah terbukti. Terbukti lifetime sangat panjang dan sangat bisa diajak kerja berat. nah, ini adalah penerusnya. Penerusnya, teknologinya sama, double cooper, adjustable iya, bayangan gelap kecil iya, tetapi dengan watt yang lebih gede, fokus yang lebih bagus. Kenapa saya bisa bilang fokus lebih bagus? Karena chip-nya berubah menjadi chip bentuk otomotif yaitu persegi panjang. Chip-nya persegi panjang, lebar, dan panjang ke bawah. bukannya melebar ke samping. Seperti itu. Dan watt-nya naik signifikan. Hampir naik 12 watt, naik 18 watt. Ini tetap, tetapi ini fokus lebih bagus. Itu dulu. Jadi, awal mulanya adalah kenapa kita mau upgrade adalah supaya lebih terang. Lebih terang, fokus lebih bagus. Syarat bolam bagus tetap terpenuhi. Ada tujuh syarat bolam ini. Satu watt dan lux-nya harus gede. Kita di sini mau menjabarkan watt dan lux-nya. Tadi saya sudah jabarkan di awal bahwa ini 48. Dan kita akan tunjukkan lux-nya berapa. Kita geser dulu, geser dulu, geser dulu, geser dulu. Kita akan menunjukkan lux-nya berapa dan watt-nya berapa. Nah, di sini kita selalu menjabarkan sesuai dengan fakta. Saya tidak mau menipu dan saya juga orangnya tidak mau ditipu. Jadi kita sebagai manusia sama-sama tidak mau ditipu. Nah, saya tentu berdagang tidak mau menipu Anda. Benar nggak? Karena saya beli barang juga saya orangnya nggak mau ditipu orang. Nah, kita akan tunjukkan berapa sih watt-nya. Nah, watt-nya terbaca di wattmeter saya adalah 49. Silau banget, bro. 49 dan lux-nya adalah 6.000 sekian. Anda bisa lihat di sini dan kita tidak buat bermain curang. Anda bisa lihat sendiri 6.000 lebih. Saya silau nggak kelihatan ini. 6.200 ya kalau nggak salah itu. Ya. Lux-nya mencapai 6.200 lah. Ya. Ya. Berapa sih itu? Ya, pokoknya 6.000-an lah. Kita anggap 6.000-an. Jadi ini 58-49 tadi ya. 6.200 tadi ya. Lux-nya. Ini tipe H7. Ya. Tipe H7 paling terang, bro. Ya. Paling terang dan harganya lebih mahal. Memang. Terus terang. Ya. Nah, sekarang ini adalah kita mewakili tipe HB3, H11. Kita uji biar lebih cepat. Karena ada satu keluarga ya bohlam itu adalah keponakan lah istilahnya ya. Nah, ini tipe H11-nya. Kita ukur dulu lux-nya berapa. Lux-nya sekitar 5.700 ya. Dan watt-nya terbaca adalah 41, ya. 5.000 berapa tadi itu? Lupa saya. 5.200 ya. 5.000 berapa tuh? Ya, ini di sini tetap sama 5.500 ya. Lux-nya. Ya, tadi 6.200. Jadi, ya watt-nya lebih kecil memang. Tetapi, ya terang juga, bro. Versi upgrade-nya. Dan sebagai perbandingan, ya, kita akan menunjukkan ini yang versi lama. Berapa sih lux-nya? Yang sudah versi upgrade ya. Karena ini bohlam upgrade terus. Dari kita menjual 3-4 tahun yang lalu sampai versi terakhir, yang versi terakhir udah lebih terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang lagi. Kenapa? Karena upgrade terus-terusan. Nah, ini kita sudah menjual versi final. Final tuh maksudnya udah versi udah paling mentok. Dari sini naik ke sini. Untuk saat ini promo, kita menjual masih harganya sama. Karena kita mau mempromokan yang tipe baru. Ya, nanti kalau sudah berjalan, ya tentu harga naik seperti biasa. Saya bukan pedagang properti ya, yang harisannya naik. Tetapi tidak. Tetapi memang harganya kita promo, awal perkenalan adalah sama. Nanti sudah berjalan, ini tentu harganya akan di bawah dibandingkan ini. Ini akan di atas. Nah, ini kita tunjukkan lux-nya berapa. Lux-nya yang versi terakhir adalah Rp4.000. Rp4.000 lux-nya. Dan watt-nya adalah Rp29.7. Rp30 watt Rp4.000 lux. Rp4.000 lux naik ke Rp5.000 berapa tadi? Rp5.500 ya? Eh, sorry. Rp5.000 berapa tadi? Rp5.000an lah ya. Yang ini adalah Rp6.000 lebih ya. Ya, Anda lihat sendiri dah. Pokoknya intinya sudah lebih terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang. Anda kan maunya yang lebih terang. Tentu kita akan menjual yang lebih terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang. Ya, seperti itu. Jadi ini versi terbaru ya. Versi terbaru dari tipe double Cree, double Cooper PCB. Chip-nya sudah bukan Cree. Nah, di versi H4 kita mau memperkenalkan juga ya. Di versi H4, dia masih menggunakan XHP 52nd Generation di high beam-nya, di low beam-nya yang diganti chip-nya. Ini tetap 30 Watt, ya, tetap 30 Watt, tetapi dia pasti fokus akan lebih bagus dan lebih terang dari versi lama. Ya, Watt-nya tetap sama, 30 Watt, terbaca di Wattmeter saya adalah 29,2. tetapi fokus lebih bagus, ya. Fokus lebih bagus. Fokus lebih bagus, saya jamin, kenapa? Karena saya sudah nyoba sendiri di mobil saya Xpander, ya. Kelvin-nya tetap adalah 5500 Kelvin, tetap kita pertahankan warnanya adalah putih ke kuning, ya, karena kita special request. Ya, special request, jadi putih ke kuning, di high beam-nya tetap XHP 52nd Generation. Kalau ini kita upgrade dua-duanya kita ganti, artinya mahal, bro. Modalnya mahal. Kita mendingan jual ke JL55 langsung, harganya mepet. Bener nggak? Sedangkan itu 55 Watt, ini 30 Watt. Mepet. Jadi, yaudahlah, saya bilang upgrade aja chip low beam-nya saja, seperti itu. Ya. Nah, saya harus jabarkan apa sih syarat bolam bagus yang Anda harus tahu. Anda harus tahu syarat bolam bagus itu apa, 1 Watt dan lux-nya harus besar. Besar di sini artinya harus sesuai dengan fakta, yaitu adalah real-nya dia. Kita ukur berdasarkan Watt meter dan lux meter. Nah, lux meter itu, tadi saya sudah tunjukkan, itu berpatokan pada kalau halogen, misalnya 1200 lux, bohlam ini bisa 6000 artinya adalah 4 kali atau 5 kalinya dari halogen. Jadi, kita berpatokan seperti itu. Ya. Bukan berpatokan berdasarkan lumen, karena kita tidak tahu lumens-nya berapa, karena kita tidak mempunyai alat ukurnya. Ya, jadi kita harus ada patokannya dulu. Halogen berapa? Misalnya kalau halogen 1000, ini 6000, berarti 6000. Seperti itu. Ya. Kedua adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini semua tidak ada yang ngedrop. Saya jamin. 48, 42, 30, Anda mau nyalakan 24 jam di meja ini tidak bakal ngedrop. Dipasang di ruangan mesin pun tidak bakal ngedrop. Saya jamin. Jadi tidak ada variable naik turun stabil. Saya jamin. Syarat ketiga, bolam bagus adalah adjustable. Bolam-bolam ini semua adjustable. Ya. adjustable 360 derajat. Semua bisa diputar. Maju, mundur, tarik, putar, semua bisa. Ya. Jadi sangat-sangat adjustable. Maju, mundur, putar, semua bisa. Keempat, soal bayangan gelap. Bayangan gelap lat ini kecil. Ya, tidak besar dan tidak gelap. Kecuali tipe H4 karena chip-nya bukan XHP 50 second generation menyebabkan bayangan gelap agak besar. Tetapi dia adjustable, fokusnya akan lebih bagus. Karena chip-nya menggunakan chip persegi panjang. Syarat selanjutnya adalah tidak storing selalu bolam ini yang saya jual, saya tidak mau menjual bolam yang storing. Bolam ini driverless. Jadi artinya tanpa driver tinggal colok soket. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon. Driver-nya di mana? Driver-nya inside. Ya. Karena sudah menggunakan teknologi nano. Kenapa sih nano, 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 jaman sekarang nano kuting, nano apa? Semua sudah ke jaman nano, lebih kecil dari mikro. Komponennya kecil-kecil di dalam, inside. Kalau Anda membeli led yang ada driver-nya, balasnya atau kotaknya di luar, itu masih teknologi lama. Kenapa? Karena part-partnya gede. Ini part-partnya kecil di dalam, inside. Jadi Anda tinggal colok soket, selesai. Ya. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ya. Paling enak, jadi tidak mengganggu sensor-sensor. Tinggal pasang saja, plug and play. Dan teknologi pendinginannya adalah double copper PCB. Kipas sudah di-upgrade lebih cepat, tahan air. Ya. Double copper PCB tetap kita pertahankan, jadi bolam ini bisa stabil dan tidak ngedrop. Utamanya adalah tidak ngedrop. Watt besar, kalau ngedrop juga percuma. Ya. Jadi kalau ini dibandingkan dengan versi double heat pipe yang murah-murah di pasaran, Anda mendingan beli tipe ini. Ya. Karena ini dijamin tidak ngedrop sama sekali. Jadi sudah nyala, manteng, dia tidak bakal turun watt-nya. Ya. Saya sudah uji, Anda boleh order, kalau Anda yakin dengan review saya. Ya. Jadi ini versi terbaru dari double copper PCB. Anda bisa order, ya, WhatsApp saya di 08982693838. Anda bisa beli di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Ya. Silakan WhatsApp jika Anda berminat, ya, untuk mobil apa, tipe apa, saya semua ready stock. Oke. Ini video yang mau kita launching, ya, sebelumnya kita sudah pre-launching, kita sudah pre-sale, kita sudah jual, video-videonya sudah lahir sebelumnya, kebanyakan yang beli adalah tipe HIR2, HB3, dan H11. Ya. Nanti videonya akan kita upload juga. Oke. Terima kasih.